Selamat pagi anak-anak Sebelum memulai pembelajaran ya Semua yang ada di atas meja Handphone ataupun yang lainnya Bisa dimasukkan di tas Yang bunyi di atas meja hanya Buku tulis dan alat tulis Bukan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana papernya anak-anak Ada yang sakit hari ini? Ada Sebelum memulai pelajaran ya Agar kita mendapatkan perkannya ilmu Kita awali dengan dua bersama-sama ya Satu, dua, tiga Baik, bapak akan absen jambi ya Untuk mengajak kewenangan Alif Alif Angga Jalur Dikri Rizky 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 Oke baik anak-anak Sebelum masuk di materi ini ya Bapak akan mereview sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari di pekan kemarin Kita telah mempelajari tentang Pulau Faur Rosyidin Di sini ada yang tahu siapa saja mereka Pulau Faur Rosyidin Umar Umar betul Abu Bakar betul Usman Usman betul Ali Ali ya betul Jadi yang pertama ada Abu Bakar Umar Usman dan Ali Mereka itu Pulau Faur Rosyidin Dan juga sahabat Ali Ada yang tahu Yang dicapai oleh Khalif Abu Bakar ketika masa kebentuk minangnya itu apa? Ada yang tahu? Ya Pak Ya Mas Jadi Jadi cabaran dan bakar itu yang pertama ada menertibkan gerakan kaum bersahat Ya Terus yang kedua ada menertibkan orang-orang yang tidak omong bersahat Ya Dan yang ketiga menumpas gerakan Abi Palku Ya Sudah Lalu Yang tahu Capaian yang dicapai oleh Khalifah Umar Oleh Khalifah Umar bin Khotok Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Dari Tuhan Ya Mas Penanggara hijriya Penanggara hijriya Pembuatan Penghasilan surat Penghasilan surat Penghasilan surat Lalu Yang pertama menumpas orang yang tidak omong bersahat Terus siapa? Khalifah Abu Bakar Terus ya Khalifah Umar Termasuk penguasan wilayah Untuk masuk ke materi yang inti Kita masuk ke materi yang inti Materi ini Bapak sampaikan ya Ini kenapa Islam bisa berkembang di Indonesia Bagaimana proses Islam berkembang di Indonesia Dalam kita mempelajari ini Diharapkan nanti agar anak-anaknya meletahui Bagaimana sih atau gimana perkembangan Islam masuk di Indonesia Jadi bagaimana Islam masuk di Indonesia Jadi kalian biar mengetahui, biar memahami Jadi kita enggak lupa yang namanya sejarah Islam di Indonesia Bapak akan tampilkan set Kita bisa diperhatikan Dan nanti akan Bapak beri tugas Kelihatan, anak? Kelihatan Boleh salah satu dibaca tentang judulnya ini? Mas, boleh dibaca? Jangan kekembangan Islam Biar bisa perkembangan Islam di Indonesia Dari pandangan Mas sendiri Tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini apa? Ya, Mas Tejarah perkembangan Islam di Indonesia itu bagaimana? Biar jalannya dari mana? Oke, betul Bapak akan sejarah tentang bagaimana Islam ini masuk di Indonesia Ya, dari pertama datang ini bagaimana ya Tentang bagaimana metodenya Mereka menyebabkan Islam di Indonesia Nah, yang pertama Boleh dibaca, Mas Tiga teori besar yang digembangkan oleh Ahmad Mansur Suria Negara Oke Ini bisa diperhatikan ya Tentang tiga teori besar Ya, tiga teori besar Nah, oleh siapa? Ini harus kita ketahui Ya Oleh Ahmad Mansur Suria Negara Apa saja Yang pertama Tentang teori bujaran Teori bujaran Jadi teori ini Nanti akan kita bahas Di selanjutnya Tari yang kedua Teori Maka Lalu selanjutnya Teori Per Siap Tiga teori ini dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suria Negara Jadi ini perlu diketahui ya Perlu diketahui Bagaimana pendapat orang Pendapat orang Termasuk Ahmad Mansur Suria Negara ini Bagaimana dong Stop delete Perlu diketahui ya Bahwa Ahmad Mansur Suria Negara ini Beliau Menciptakan teori Bagaimana Islam masuk di Indonesia Dalam tiga teori Yang pertama Teori bujaran Teori maka Dan dari Bersia Yang pertama Nah ini Ahmad Mansur Suria Negara Ya Itu Yang pertama Teori bujaran Ya Bisa dibaca Salah satu Ya Pak Ya silahkan Pak Jadi Salah satu Salah satu Penelit Salah satu Kerajaan Sampai Pasai Dan Coros Kisan Kakak Beliau ini Mirip juga dengan Kisan Yang ada di Bersambungan Bisa Bisa membaca Bisa membaca Tentang teori maka Mas 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 Coba mas Bajar Bajar teori Datang langsung dari Pintu Tengah Melalui para pedagang anak Pintu Tengah Pintu Tengah Pintu Tengah Pintu Tengah Hal ini juga diperkuat Dengan hitung Mukanya Salah satu Kunti Dari beberapa Sumpah Naskah Cinar Kuno Yang menyebut Bahwa Ada sekolah Orang Arab Yang Belukin Di Persisir Barat Pulau Sumatra Pintu Tengah Pintu Tengah Pintu Tengah Beri 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 beritual tambah di bonggung dan kambing di semata-kara baik, beri aplaus tentang teori persia teori persia dari mana? keingiran keingiran pada apa? keingiran pada masa ini ini pilih-intinya bisa diingat ya tentang teori pujara teori pokal dan teori persia teori pujara pada abad ke? keingiran ketika abad ke? per Rocky teori persia pada abad ke? tiga belas setelah bagaimana? strategi mereka dalam menyebarkan Islam di Indonesia bisa diingat ya yang pertama mereka menyebarkan Islam di Indonesia itu itu dengan melalui perda Jadi orang-orang yang dari Kujat, dari Mekah, dari Persia Mereka datang ke Indonesia ini menyebarkan dengan cara berdagang Jadi mereka berdagang sehingga menarik orang-orang dari bumi Ini kok beda sehingga mereka mau masuk Islam Yang kedua, perkawinas atau pernikahan Jadi orang-orang mereka yang menyebarkan Islam di Indonesia ini Ini mereka menikah dengan orang-orang dari bumi Dan jadilah keturunan-keturunan yang beragama Islam Yang ketiga, tentang pendidikan Ini sangat penting, kalau di Islam ini saat pendidikan ini sangat penting Jadi mereka yang menyebarkan Islam di Indonesia ini Mereka membuat seperti tarlim atau anato Jadi mereka membidik orang Nusantara ini sehingga tertarik ke masyarakat Yang ketiga, tentang kesenian Pasti sudah sangat terkena ya, kalau kesenian itu bagaimana Contohnya seperti senang kalijaga Beli yong ini bagaimana dengan apa? Dengan raya kue, dengan karawitan, gemelan Oke, mohon peraliannya Dan selanjutnya, tentang nasawup Nah, ini nasawup ini Kebanyakan Diaplikasikan oleh orang-orang Timur Tengah, Tasawup Kebanyakan yang diaplikasikan oleh orang-orang Sufi Ya orang-orang Sufi Maka orang yang pelajari Sufi ini disebut orang Disebut Tasawup Orang yang pelajari Tengah disebut orang Sufi Lalu, yang selanjutnya tentang politik Nah, politik ini sangat dekat dengan negara kita Politik Makanya ini sudah dari dulu Mereka datang ke Indonesia ini dengan Mereka masuk di kerajaan Contohnya seperti kerajaan Samudah Pasai Dan kerajaan Islam lainnya Sampai disini yang ingin tanyakan Anak-anak Ya, Pak Ya Menjadikan Ketor dari Jawa Islam di Indonesia Itu kan termasuk pendidikannya, Pak Waktu zaman sekarang Pendidikan Islam ini kan kurang Kurang banyak meminat, Pak Waktu zaman sekarang Apakah zaman dulu itu Bagaimana menarik orang-orang untuk tertarik dengan pendidikan Islam itu sendiri Pertanyaan yang bagus ya Bagaimana cara mereka menarik orang-orang Nusantara dengan cara pendidikan Kerajaan Kerajaan dan perasaan Karena zaman citaran susah Ya Jadi Jadi Orang-orang ketika menyebabkan Islam ini Mereka punya akhlak yang baik Akhlak yang sampai disantara dengan Nabi Muhammad Jadi ketika orang bertemu Wah ini kok takdabnya bagus Wah ini kok akhlaknya bagus Kok Bikin hati ini adem Akhirnya mereka tertarik untuk belajar Oh kamu ingin belajar Oh kamu ingin belajar Oh kamu ingin belajar Contohnya kita kalau kita belajar tentang bersuci Jadi diawari belajar dari yang paling mudah Sampai yang teringat Agak sulit Mungkin begitu mas Ada yang lagi tanyakan lagi Cukup ya Oke Habis ini Bapak akan membagi menjadi Ini berapa orang Berapa Berarti Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok Jadi Setiap orang ini Coba nyari pasangnya Jadi setiap kelompok 2 orang aja Bisa depan belakang Samping kanan kiri Siapa? Siapa? Berarti mulai dari kelompok 1 siapa? Oke Mas Salul Salul mas Kelompok 2 Mas Rizky 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 Kelompok 3 Mas 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 Habis ini Bapak akan memberikan Kertas Setiap kelompok Ini kertasnya bersama 4 Di sini ada beberapa pernyataan Ada 5 pernyataan Nanti kalian semua analisis Setiap kelompok menganalisis Penyataan ini benar atau salah Setelah itu nanti Mungkin perkelompok Bisa menyampaikan Kedepan Mungkin nanti penyataannya bawa pilih Contoh Kelompok 1 Bajarkan pernyataan nomor 3 Benar atau salah Kelompok 4 Bajarkan pernyataan nomor 4 Benar atau salah Paham? Ya Bapak Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Bapak beli waktu Beri waktu Beri waktu 5 menit Beri waktu 5 menit Diskusikan dengan teman sebelahnya Beri waktu 5 menit 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.